Berbeda dengan sejumlah ulama dan MUI pusat, Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu justru menganjurkan warga Kota Bengkulu tetap melaksanakan ibadah sholat tarawi dan sholat jumat berjamaah di masjid dan musola. Maklumat MUI Kota Bengkulu dalam menyambut bulan suci Ramadan dikeluarkan berdasarkan rapat bersama Dewan Pimpinan MUI Kota Bengkulu. Ketua MUI Kota Bengkulu, Jules Effendi mengatakan, MUI Kota Bengkulu menganjurkan imbawan untuk sholat tarawi dan sholat jumat berjamaah di masjid di tengah pandemi virus COVID-19. MUI memandang Kota Bengkulu masih tergolong dalam zona aman pandemi virus COVID-19. Majelis Ulama Kota menyampaikan, yang masih dianggap boleh untuk melakukan sholat tarawi di masjid. Dan kemudian yang kelima, jika memang masyarakat memilih dengan penuh perhitungan untuk melakukan sholat di masjid, kami mengeluarkan setidaknya ada 10 aturan yang harus diikuti di dalam masyarakat itu. MUI Kota Bengkulu memastikan, maklumat ini tetap memperhitungkan situasi dan kondisi di daerah dan perkembangan wabah COVID-19. Selain itu, maklumat ini tidak berlaku untuk ibadah sholat hari raya idul fitri. Dari Kota Bengkulu, Endro Duwirawan, INews, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.